Intro Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Intro Ya, ini adalah formasi pembunuhan streaming Jiansin Formasi ini adalah formasi unik dari pavilion pedang Tongtian saya Itu adalah sosok pedang yang diringkas oleh kekuatan pedang unik Bisa mengasah kemauan Master Kendo Namun, kekuatan formasi ini sangat menakutkan Orang biasa tidak bisa melewatinya Dalam keadaan normal, itu digunakan oleh pavilion pedang surgawi saya Untuk menilai murid di atas tingkat Master Suci Puncak Untuk meredam daging, memadatkan niat pedang, dan merasakan cara melampaui pedang Secara umum, ini digunakan untuk menguji apakah murid dapat memasuki alam yang mulia Sun Meskipun itu adalah formasi pembunuhan, itu adalah semacam temperamen dan ujian Pada awalnya, saya juga pernah melalui Jiansin streaming Killing Array ini Dan pencapaian saya adalah yang pertama diantara banyak murid pavilion pedang Tongtian pada waktu itu Jadi saya terpilih sebagai salah satu penerus pavilion pedang Tongtian Ngomong-ngomong, mengapa kamu berada dalam susunan pembunuh cahaya pedang ini Apakah anda berada di pavilion pedang Tongtian saya Kata dia melihat sekeliling dengan curiga Kulit Kinchen menjadi gelap, dan semua perjalanannya ke alam surga selatan Semua yang dialami dan pahami dikatakan Apa, pavilion pedang surgawiku telah dihancurkan Tidak ada lagi pavilion pedang surgawi saya di surga Hanya tersisa pemakaman pedang Mendengar itu, Master Pedang Abadi merasa tersambar petir Dan seluruh tubuhnya terguncang Master Pedang Abadi bergumam, secara emosional Kekosongan jiwa berfluktuasi dengan hebat Pergilah, Tuan Meskipun susunan aliran jantung pedang ini kuat Sebenarnya ada beberapa tips untuk melewatinya Saya harus pergi ke kedalaman gundukan pedang ini Untuk melihat apa yang terjadi dengan pavilion pedang surgawi saya Master Pedang Abadi berkata dengan penuh semangat Suaranya jatuh, dan sebuah pesan tiba-tiba membanjiri pikiran ketiga Kinchen Itu adalah rahasia dari aliran jantung pedang dan cara untuk lulus Pada saat ini, sosok pedang yang tak terhitung jumlahnya masih memenggal mereka bertiga Mengelilingi Kinchen dan yang lainnya Kinchen dan yang lainnya masih terus menolak ketika mereka mulai berbicara Pada saat ini, pesan ini membanjiri pikirannya Dan Kinchen segera mendesak metode ini Dunia pedang di depan mata Kinchen tiba-tiba berubah Sosok pedang telah berevolusi menjadi nafas pedang yang berbeda Mengandung kekuatan unik Nafas dari pedang ini mengandung kekuatan untuk memadamkan rantai Yang membuat niat pedang Kinchen menjadi jernih Dan dia semakin menyentuh jalur pedang Array pembunuhan streaming Jiansin ini memang sangat indah Dan metode pavilion pedang surgawi terlalu kuat Tidak heran itu bisa menjadi sekte teratas di zaman kuno Mereka bertiga mengikuti langkah satu sama lain Dan terus bergerak maju Mata mereka menyala dengan niat untuk bertarung Sosok pedang tak terbatas datang dan membunuh Tetapi itu benar-benar menjadi pengalaman trio Kinchen Kekuatan di dalamnya dirasakan oleh trio Kinchen Dan tubuh mereka terus menerus ditempa Tidak tahu sudah berapa lama Kinchen dan yang lainnya bergegas sampai akhir Dan tidak ada lagi sosok pedang di depan mereka Kinchen meraung, nyanyian pedang, aturan pedang di tubuhnya bersorak kegirangan Bersemangat untuk mencoba, seolah disublimasikan Sangat menyegarkan, seolah ingin menembus batas Akhirnya, semua orang keluar dari jangkauan Jiansin streaming Killing Array ini Dan apa yang muncul di depan mereka bertiga adalah gerbang emas kosong Yu Kiansu menyeringai, dengan darah masih menggantung di sudut mulutnya Dan Kinchen tiba-tiba tertawa saat melihat penampilannya King Kiyu Ziyi juga berbisik Dia menggunakan pesona klan rubah peri berekor 9 di masa lalu Kali ini dia merasakan kekuatan jantung pedang Kali ini, dia juga mendapat banyak manfaat Mungkin, dalam waktu dekat, sangat mungkin untuk langsung menembus alam yang mulia Array pembunuh streamer pendekar pedang ini sangat kuat Paviliun pedang surgawi layak untuk tanah suci ilmu pedang kuno Meskipun pertempuran ini hampir membuatku lelah Itu juga memberiku pemahaman yang lebih dalam tentang ilmu pedang Yu Kiansu berkata dengan senyum tipis Dia adalah seorang pendekar pedang Dan dia menjadi lebih bahagia sekarang Setiap orang beristirahat Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di balik gerbang void ini Kata Kinchen dengan suara rendah Kemudian Yu Kiansu dan King Kiyu Ziyi mengangguk satu demi satu Mereka sangat ingin sembuh Bahkan Master Pedang Abadi tidak mengatakan apa-apa Karena dia tidak tahu apa yang ada di balik gerbang void ini Setelah setengah jam Kinchen membuka matanya dan melihat bahwa semua orang telah selesai beristirahat dan hampir pulih Dia tidak bisa membantu tetapi berkata Oke, ayo pergi Kinchen dan ketiga orang itu melangkah menuju pintu kehampaan Dan kemudian mereka menemukan bahwa pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah Saat ini, Kinchen melihat bahwa selain mereka Ada orang lain di sini Aula yang luas dan tak berujung itu luar biasa Di aula ini, ada pedang raksasa transparan Pedang raksasa ini berdiri di aula Mengjulang ke langit Seperti hutan pedang yang luas Di luar gundukan pedang, ada banyak prajurit suci dan pedang tajam Dimasukkan ke dalamnya, berubah menjadi aura pedang Itu adalah prajurit harta karun yang sebenarnya Tetapi hutan pedang di sini berbeda Masing-masing pedang tajam ini sangat besar dan transparan Tapi aura mengerikan dari berbagai warna beredar di dalamnya Memancarkan kekuatan yang membuat jantung Kinchen berdebar Pedang raksasa ini mencapai langit, transparan, dan ilusi Seolah-olah mereka dipadatkan oleh kehendak Tetapi ketika mereka melihat dengan hati-hati Mereka tahu bahwa mereka adalah entitas Primitif dan bersahaja Dan aura yang mereka pancarkan mengejutkan Kinchen Hutan prasasti pedang Di antara cakram gyok keberuntungan di alam semesta Master pedang abadi kehilangan suaranya Hutan prasasti pedang adalah tempat suci ilmu pedang lainnya Di pavilion pedang tongtianku Itu lebih jarang daripada susunan pembunuh aliran jantung pedang Itu adalah situs warisan paling inti dari pavilion pedang tongtian saya Master pedang abadi berkata perlahan Banyak pedang raksasa yang telah kamu lihat Setiap pedang raksasa transparan melambangkan kendo di hutan prasasti pedang Ini dibuat oleh orang bijak kuno dari pavilion pedang tongtian kami Dan memadatkan aturan kendo Mereka berasal dari surga Aturan pedang dipadatkan dan diubah menjadi pedang raksasa fisik Yang berevolusi di hutan prasasti pedang ini Agar murid pendekar pedang kita di pavilion pedang tongtian Memahami dan memperbaiki rantai Dengan kata lain Setiap pedang raksasa di depan kita adalah sejenis aturan kendo Yang diringkas oleh kekuatan teratas pavilion pedang tongtian kita Selama ratusan juta tahun Selama pavilion pedang tongtian kita memiliki senior baru Yang memahami cara pedang baru Itu akan dipadatkan di hutan prasasti pedang Setelah bertahun-tahun dan ratusan juta tahun warisan Ada pedang raksasa kendo yang tak terhitung jumlahnya di hutan prasasti pedang ini Setelah mendengar ini Ketiga Qin Chen terkejut Metode macam apa ini Yang mulia Itu hanya gelar dasar Selama Anda melampaui jalan surgawi Anda adalah yang mulia Namun Yang mulia juga terbagi menjadi tiga alam Yaitu manusia, bumi, dan langit Namun Di zaman kuno Tianzun sudah menjadi pemimpin sekte besar Hutan prasasti pedang disini telah diletakkan oleh orang kuat Yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun Yang tak terhitung sejak hari pavilion pedang tongtian saya Jadi Anda melihat banyak pedang raksasa Bukan satu Hari telah terbentuk Tetapi ini adalah upaya telaten dari generasi master Di pavilion pedang surgawi saya Hutan prasasti pedang dan formasi jian sin liu guang Meskipun keduanya berada di tempat suci pavilion pedang tongtian Tetapi mereka tidak berhubungan satu sama lain Tetapi sekarang mereka muncul disini pada waktu yang sama Mungkinkah itu leluhur kuno saya dari pavilion pedang tongtian Dengan sengaja melakukan ini Master pedang abadi bergumam Ketika ketiga Kin Chen terkejut Tiba-tiba Yu Kiansu berbisik Menarik pandangan Kin Chen Dan Kin Chen melihat bahwa di hutan prasasti pedang di kejauhan Lima master iblis besar sebenarnya ada disini Satu persatu Di depan gagang pedang besar itu Sepertinya mencoba untuk mendapatkan warisan dari pedang itu Meskipun mereka bukan pendekar pedang Tetapi juga suasana hati dan aturan abadi Yang mengarah ke tujuan yang sama Oleh karena itu Hutan prasasti pedang ini tidak hanya dapat membantu pendekar pedang Tetapi juga master manapun yang selaras dengan surga dan memahami aturan surga Selain lima master iblis Sepertinya ada orang dari kekuatan lain Kin Chen melihatnya dengan saksama dan melihat beberapa orang lain di jalan kuno Dan beberapa orang sedang duduk tepat di depan pedang raksasa itu Sepertinya memahami kekuatan pedang raksasa itu Tampaknya kita telah kehilangan banyak waktu di depan Dan jalan kuno emas di belakang mungkin telah dibuka satu demi satu King Kiyuzi berbicara Dan orang-orang menganggup diam-diam Pedang raksasa ini adalah untuk wawasan tentang niat pedang Dan tidak akan ada kekuatan ofensif untuk menyakitimu Kamu bisa mencoba untuk mengerti Pada saat ini, master pedang abadi dalam cakram giyok keberuntungan di alam semesta berkata Meskipun dia benar-benar ingin Kin Chen dan yang lainnya untuk bergerak maju Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik Dan bahwa hutan prasasti pedang yang muncul di sini Jelas juga merupakan keinginan nenek moyang mereka dari pavilion pedang surgawi Dan master pedang abadi secara alami tidak mau melanggarnya Dia juga ingin tahu, apa tujuan pengaturan nenek moyangnya seperti ini Kin Chen melangkah maju dan datang ke pedang raksasa kuno Pedang raksasa ini sangat primitif Dan cahaya di atasnya tidak begitu terang Tetapi itu memberi Kin Chen perasaan yang dalam Dan membuat Kin Chen merasa lebih luar biasa Jadi Kin Chen akan memilihnya terlebih dahulu Telapak tangan Kin Chen menyentuh pedang raksasa itu Dan sebuah wasiat yang menakutkan tiba-tiba menembus Namun, wasiat ini tidak memiliki serangan yang ditargetkan Tetapi masih memiliki daya tembus yang kuat Semacam konsepsi artistik abadi tentang surga yang perkasa Menembus pikiran Kin Chen Kekuatan abadi dan abadi Pada saat ini, pupil Kin Chen berkontraksi sedikit Dan keabadian itu akan menembus keluar Dan terus-menerus menyapu tubuh Kin Chen seperti lautan luas Suasana abadi tetap bertahan dengan gila Menuangkan ke dalam tubuh Kin Chen Kin Chen dipenuhi dengan suasana hati yang abadi Dan dia terus berbicara Seolah-olah dia juga telah berubah menjadi pedang kuno abadi Saat pemahaman Kin Chen tentang niat pedang abadi menjadi semakin dalam Aturan abadi yang dipertahankan Kin Chen menjadi semakin menakutkan Aura abadi yang mengerikan mekar dari pedang raksasa abadi ini Meledak, mencapai langit dan bumi, bahkan menarik perhatian orang lain Karena kekuatan aturan ini sangat mengerikan hingga menghancurkan segalanya Setelah Kin Chen menyadari kekuatan abadi Sosoknya seperti angin Dan dia terus mencari aturan lain untuk dipahami oleh pedang raksasa itu Segera, Kin Chen menyadari tiga jenis aturan kendo Yaitu niat pedang abadi, dan niat pedang api Di sisi lain, Yu Kiansu dan King Kiu Ziyi juga merasa bahwa setiap orang Mencari pedang raksasa yang sesuai dengan aturan mereka sendiri Dan Kin Chen tidak akan mengganggu peluang pribadi Selanjutnya niat pedang kematian yang menakutkan dalam pedang raksasa Dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Kin Chen Menyebabkan dia meledak hingga mati Tiba-tiba, aura pedang kematian yang mengerikan mengalir keluar Ada suara siulan yang mengerikan di kehampaan Saat ini Kin Chen melihat sekelompok orang di depannya Kelompok orang ini adalah master top Yang jelas berasal dari kekuatan yang berbeda Seperti sekte Tianyuan dan sekte bayangan darah hari itu Itu bisa dianggap sebagai tim yang dibentuk Lagipula, ada banyak bahaya di makam pedang ini Dan master suci puncak tunggal tidak berani masuk Pada saat ini, Yu Kiansu dan King Kiyuzi juga merasakan fluktuasi di tempat ini Dan mereka menyapu, mengelilingi orang-orang ini Dan napas mereka dilepaskan Adegan ini membuat wajah orang-orang itu menjadi dingin Mereka memandang Kin Chen dan dua orang di sampingnya dengan dingin Namun, mereka tidak terburu-buru mengambil tindakan Tetapi mata mereka berkedip Jelas, mereka berkomunikasi satu sama lain Dan mempelajari beberapa informasi tentang Kin Chen Sebelum Kin Chen menghadapi orang-orang dari faksi Tianyuan Dia telah melihat banyak master Dan secara alami memahami semua ini Huh, yang mulia harus menjadi master di pegunungan Tiandang Sungguh sombong Balas dendam hari ini sudah tertulis Dan kami akan menghitungnya di masa depan Salah satu dari mereka berkata dengan dingin Lalu ingin pergi Kemana harus pergi? Kin Chen mengeluarkan suara dingin Apa yang ingin kamu lakukan? Kin Chen menatap pupil mata lawan Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin Dan mencibir Karena kamu di sini Jangan berpikir untuk keluar untuk membalas dendam Mari selesaikan di sini Kata Kin Chen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!